Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah Halo Aquarius, selamat datang di channelku Aquarius Saya sudah meletakkan penanda ya, berpatokan di penanda Jika ada salah pengucapan di saya Di sini kita akan baca kartu Untuk melihat Aquarius Adakah orang-orang yang akan mendekat kepada kamu di bulan Juni Orang-orang yang akan datang kepadamu di bulan Juni Atau orang-orang yang akan kembali terhubung kepadamu di bulan Juni Jadi di sini pertemuan itu teman-teman bisa dua versi Pertemuan secara real Atau pertemuan secara bertemunya jiwa Mungkin lost contact, terhubung kembali melalui kabar Itu namanya pertemuan Mengerti ya, karena kita makhluk dua dimensi Punya fisik dan punya jiwa Bisa bertemu secara fisik, bisa bertemu secara jiwa Aquarius Sebelum memulai Kembali saya harus mengingatkan bahwa ini adalah general reading Energi yang mungkin bisa vice versa, maju mundur ya Jadi bisa saja ada yang sudah terjadi Namun ada yang masih lama akan terjadi Akan terjadi ya Jadi Aquarius Mungkin tidak bisa resonate dengan semua Aquarius Karena penarikan energi secara kolektif Bijak dalam menyikapi prediksi-prediksi umum Oke Aquarius Kita mulai Orang-orang Yang berpotensi mendekat Atau datang pada Aquarius Di bulan Juni Oho Ada Calvin disini Teman-teman Hmm Saya akan mengambil kartunya dulu Biar tahu kemana arah dari cerita Calvin ini Oke Kamu menunggu Kamu menunggu orang ini Aquarius Mengapa disini Calvin Apakah ini cerita yang telah selesai Apakah ini cerita yang kamu sembunyikan Atau ini cerita yang mau tidak mau harus kamu lepaskan Kebingungan Orang jauh Aquarius LDR Ada clothes Oke Ada indikasi pertemuan Disini pertemuannya secara komunikasi Yes Garden Gunung Hmm Aquarius Ini kartu-kartumu Teman-temanku Wah Sangat ada potensi bertemu Sangat ada potensi untuk terhubung kembali Sepertinya ini pertemuannya melalui Komunikasi Ya Pertemuan jiwa Saya lihat Pertemuan dari kamu disini Yang Sebentar Aquarius Saya bacakan ya Terjadi hubungan antara kamu dan orang ini Disini saya lihat kamu setia Sepertinya dia orang jauh Sepertinya dia orang jauh Ya hubungan yang disini menyakitkan Hubungan yang disini Apakah kamu disini ada salah paham dengan dia atau argumentasi terjadi Sehingga mungkin Stuck Sehingga mungkin putus kabar Mungkin tidak putus kontak tetapi sedang ada masalah Jadi ada banyak kemungkinan kamu sesuaikan dengan kondisi kamu Aquarius Aquarius Kamu bingung disini Kamu bingung sekali Kamu berharap untuk bisa kembali bertemu Ya ini pertemuan Kalau garden di dalam Lenormand adalah pertemuan Lingkungan sosial Ya taman sosial Ini gambaran pertemuan orang-orang Kamu berharap Disini saya lihat kamu bingung menentukan Pilihan atau membuat keputusan Terhadap dia Terhadap hubungan ini Tetapi disini Sebentar Ya Disini sepertinya kamu berharap Untuk kembali memperbaiki Atau suatu hal yang mungkin pernah salah diantara kalian Ya yang gambarannya disini tadi Ada kesalahpahaman Orang jauh ya Jadi Aquarius Saya akan bacakan beberapa indikasi Disini sepertinya kamu Menjadikan hubungan Dengan seseorang yang jauh LDRan Ya beda kota atau beda negara Lalu disini sepertinya ada masalah Ya Kauvin ini suatu hal yang Apa ya Menyedihkan Ya Suatu hal yang disini Gambarannya Akan berakhir Atau harus berakhir Atau harus dilepaskan Ya Dan meninggalkan rasa yang sakit Ini juga gambaran dari Sebuah rahasia Ya Apakah ini cinta segitiga Jadi Aquarius Intinya disini Kamu akan terhubung Kembali dengan orang yang Disini menjalin hubungan Dengan kamu Sepertinya LDR Ya disini Saya lihat Kamu Setia dengan orang ini Kamu berharap Kamu menunggu Namun Terlalu banyak rintangan Di dalam hubungan ini Saya lihat Kauvin Teman-teman Saya akan mengintip Kauvin ini apa Mengapa ada gambaran Yang seperti ini Gambaran yang sedih Sekali ya Gambaran Sepertinya kamu menunggu Tetapi Tidak jelas Arah Tujuannya Kemana Ya Penungguan Penantian Yang disini Tidak pasti Rahasia Berarti Kauvinnya disini Rahasia Ini adalah Rumah tangga Aquarius Kamu mungkin Berhubungan dengan Seseorang yang telah Berumah tangga Mungkin kamu yang Sudah berumah tangga Aquarius Sehingga Terjadilah hal Yang seperti ini Kebingungan Untuk membuat Pilihan Hmm Kebingungannya Tidak tahu Arahnya kemana Cerita ini Kalau salah satu Telah berumah tangga Ya Wah Ini kejadian Banyak sekali Yang seperti ini Cinta Segitiga Aquarius Di bulan Juni Ada potensi Kamu akan terhubung Kembali Dengan orang ini Ya Jika ini Belum Tidak ada Lost contact Atau seperti apa Ini gambaran Kamu yang masih Tetap berhubungan Dengan orang ini Di bulan Juni Ya Salah satu Telah berumah tangga Wah Bisakah kamu beraba Siapa orang ini Disini kamu terhubung Dengan dia Melalui internet Karena dia jauh Sekali Aquarius Kamu penuh harapan Walaupun ini Cinta yang dirahasiakan Tetap saja Ada harapan-harapan Kamu disini Ya Kamu setia Kamu menunggu Namun Tidak bisa mengekspresikan Apapun rasa kamu Disini Secara terbuka Ya Sehingga Pantasan gambaran Disini Kavin Suatu hal yang Menyedihkan Suatu hal yang harus Disembunyikan Ya Wah Ini kalau udah cinta Yang kayak gini Capek Sakit ya Aquarius Bisakah kamu menerka Dan menebak Siapa dia Jika ini ceritamu Tiga kartu pertama Kamu akan bisa Merasakannya Banyak sekali Untuk Aquarius Kavin 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 Kamu merindukan Kebebasan Bersama orang ini Sementara Ya Ini hubungan Ini hubungan yang Tidak jelas Kemana Arah dan tujuannya Karena salah satu Mungkin telah Berumah tangga Disini digambarkan Yang wanita telah Berumah tangga Sehingga itu Menjadi kendala Namun bisa Vice versa Bisa yang pria Udah berumah tangga Oho Cinta Ini masalahnya Pantasan Kavin Mengharu biru Sedih sekali Sampai saya juga Bisa merasakan Sedih Lihatlah Ada cinta Disini Cinta Yang kalau cinta Udah Ada disini Wah Ini akan Menyakiti Cinta Yang terhambat Cinta Yang kandas Cinta Yang penuh Rintangan Ada gunung Cinta segitiga Rumah tangga Ini masalahnya Gunungnya Ini Rintangannya disini Obstaklenya Adalah Karena salah satu Telah berumah tangga Ini cinta Segitiga Dan Masalah terberatnya Adalah Kamu cinta Itu dia Masalah yang terberatnya Jadi kalau kamu Gak cinta Kamu hanya iseng-iseng Dan bermain-main Mungkin Having fun Atau Ya Sekedar happy Gak akan nyakitin Karena sudah pakai Cinta-cintaan Disini Sakit Jadinya Itu Kevin Peti mati Itu gambaran Suatu hal Yang harus berakhir Dan tinggalkan Pedih yang sangat dalam Ya Oke Ada potensi terjadi Mungkin kamu akan terhubung Atau bahkan bertemu Secara real Ya Ada dua kemungkinan Kalau pertemuan Dengan orang yang jauh Saya lihat Yang ceritanya Seperti ini Aquarius Bisakah kamu meraba Siapa orang ini Juni Juni belum tiba Aquarius Ini adalah prediksi Prediksi adalah hal Yang punya potensi terjadi Oke Seperti Prakiraan Cuaca Bisa terjadi Bisa enggak Punya potensi terjadi Punya potensi terjadi Tetapi tergantung lagi Kepada empat unsur alam Ketika dia mendukung Maka ini akan terjadi Aquarius Jika ini adalah Suatu hal Yang kamu harapkan Tetaplah bersikap positif Menebarkan cinta Sehingga apa yang kamu harapkan Disini Bisa terjadi Teman-temanku Wow ceritanya sedih loh Saya sampai sedih juga Karena Kavin ya Kavin ini hal yang Karena saya mengerti Arti dari kartu Energi dari kartu Ya Saya bisa merasakan Mungkin kalau Yang enggak ngerti ya Enggak Terlalu Bisa menyerap energi Disini Saya jadi ikutan sedih Baca ceritanya Disini Aquarius Tetap positif ya Tetap semangat Teman-temanku Semoga ini jadi Video yang bermanfaat Video yang bisa Memotivasi Menginspirasi Bahkan mengantisipasi Jika ada hal-hal Yang ingin kita Perbaiki Sejak awal Ya Karena Juni Belum tiba Baiklah teman-teman Saya Nuzedira Aisyah Yang baru mampir Jangan lupa like Dan subscribe Aquarius Yang merasa tidak cocok Ambil hal yang bermanfaat Dari sini Atau harus melakukan Personal reading Atau kamu boleh Menganggap Ini hiburan Karena ini Prediksi umum Salam dari ku Nuzedira Aisyah Sekian dan Terima kasih Da Aquarius Terima kasih telah menonton